Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita MTS Labirin Oficial Kali ini bersama saya Elok Dan di sebelah saya sudah ada model yang sangat menginspirasi Yang bernama Risma Dia masih berusia 13 tahun Tapi dia memiliki bakat yang sangat-sangat bisa menginspirasi kita Oke kita sekarang berkenalan ya Halo namanya siapa? Halo Risma Usianya? 11 Sekolahnya dimana? Sekolah Sekolah dimana? Di Amalia Halo Risma Halo Ibu Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kesibukannya Risma sekarang apa Ibu? Selain sekolah Risma ikut modeling Ikut class model Untuk terapinya kita tidak pernah lupa terapi bicara seminggu satu kali Terapinya Less modelingnya seminggu sekali Dan kalau ada event-event lomba Selalu berusaha untuk ikut Karena kita ingin memprioritaskan bakatnya dia di dunia modeling Oh gitu Oke sebelumnya gak apa-apa ya Kalau aku bertanya lebih dalam nih Ibu Karena banyak yang DM katanya pingin mengenal Risma lebih dekat nih Baiklah Kalau boleh tahu Sejak kapan Risma ini menekuni dunia modeling? Kurang lebih satu tahun Sekitar bulan puasa tahun lalu Mulai ikut-ikut lomba Sebetulnya sih dari kecil udah kelihatan ya Pakatnya dia di dunia modeling Cuman karena kita fokus untuk terapi Akhirnya kita mutusin tidak melakukannya Tapi pas tahun ini Karena Rismanya suka dan minta Akhirnya saya terjunkan untuk masuk lomba Risma ini kan masih sekolah ya Apalagi nih kelas 6 nih Terus dia juga daring online gitu Untuk mengatur jadwal dia latihan modeling dengan sekolah ini Seperti apa Bu? Karena kan sekolah kita tetap fokus Dari pagi sampai jam 2 siang Nah kebetulan kita juga dari kelas modelingnya Dikasih waktu Terserah kita mau ngambil jam berapa Jadi kita les modelnya juga seminggu sekali Dan itu pun kita ambil di hari Bukan hari weekday sih ya Jadi pulang sekolah Jam 2 kita langsung ke tempat les Lesnya sekitar jam 3 jam 4 gitu Berarti tugas-tugas Risma sudah diselesaikan di pagi hari Ya Lalu pagi hari sudah selesai Akhirnya nanti siang harinya Mulai latihan modeling Kadang di malam hari Kalau gak ada kegiatan Di rumah dia latihan sendiri Oh latihan sendiri Tapi Bu Risma kan masih ada jam-jam untuk bermain kan Bu ya Karena kan masih ini Untuk aturnya jam main dia itu Kira-kira kapan? Untuk main sih fleksibel aja ya Sepulang sekolah kadang dia main Kadang ya Kalau memang ada kegiatan Dia tidak ikut main dulu gitu Oh jadi fokus ke modelnya ya Bu ya Ini ya Bu Saya pengen bertanya Kalau untuk dari keluarga sendiri Mendukung tidak kalau Risma ini masuk atau terjun ke dunia modeling? Insya Allah kita selalu dukung Karena memang ini maunya Risma Dan memang sangat disukai Risma dari kecil Kita hanya bisa mendukung karena apa ya Mungkin bakatnya dia disini Ya kita harus mendukung kan sebagai orang tua Karena Tidak ada kegiatan yang lain juga Yang dia mampu gitu kan Ya kita usahakan mungkin ini bakatnya dia Kelebihannya dia ya kita fokuskan juga gitu Siapa sih Bu sosok yang menginspirasi Risma di dunia modeling ini? Siapa ya? Karena Risma itu mungkin sering melihat model-model dunia juga gitu kan Model-model ibu kota juga di Youtube, di TV Tapi Risma juga belum tahu Apa sih siapa juga dia yang inspirasi dia juga Dia belum tahu sebetulnya Oh betul ya? Tapi pada saat pertama kali nih Ibu tahu Risma ini suka modeling Itu ketika Risma ini suka berjalan Seperti model di rumah atau gimana? Ya betul Karena dari usia 1 tahun, 2 tahun itu Dia udah bisa pakai heel Oh iya? Iya Oh Dia sudah bisa pakai heel Nah terus Suatu waktu dia lihat di TV Ada fashion show Ada pemilihan putri Indonesia Dia sendiri bilang Aku mau katanya Oh jadi dia benar-benar ingin gitu ya? Aku mau Kata sambil tunjuk ke TV kan Oh Risma mau Ya harus belajar gitu Ya aku mau Dia benar-benar minta Karena dia benar-benar tahu Oh gitu Kalau boleh tahu Prestasi apa yang sudah pernah Risma dapatkan di dunia modeling? Alhamdulillah Beberapa kali ikut event Dan Risma selalu ada yang walaupun belum dapat juara ini ya Di event tema black and white Juara favorit Oh sudah pernah dapat juara favorit Juara intelijensia Oh juara intelijensia dia pernah dapat juga Terus juara harapan 3 Terus kemarin masih hangat-hangatnya di Bogor Model Star Risma dapat juara favorit juga Oh itu subhanallah banget menurut aku sendiri ya Sangat-sangat bangga Karena Risma bisa bersaing dengan anak-anak sanggar Anak-anak yang jam terbangnya sudah tinggi Sedangkan Risma masih pemula dan punya keterbatasan Walaupun dia tidak bisa berbicara bagus Risma bisa nunjukin ke dewan juri Untuk bisa mendapatkan juara favorit Dia bisa menjawab pertanyaan jurinya Walaupun mungkin sebagian orang tidak mengerti Ini anak bicara apa? Menjawab apa? Tapi alhamdulillah ada beberapa juri yang sampai Tercengang bangga melihat Risma gitu kan Alhamdulillah akhirnya Risma dapat juara favorit Di kategori remaja Dengan prestasi-prestasi Risma yang dapatkan sekarang ini Kira-kira impact yang ke Risma ini apa aja Yang sudah Risma dapatkan dengan segala prestasinya itu Dia tentunya merasa bangga Dengan hasil yang dia kerja keras Untuk berlatih, untuk bersaing dengan anak-anak yang lain Dia merasa bangga Dia senang melihat piala-piala dia Aku tuh dapat piala, aku dapat sertifikat Ya tentunya dengan hasil-hasilnya itu Dia bisa kebeli-beli baju juga Untuk lomba-lomba yang lain dari hasil lombanya itu Berarti dengan keterbatasan dia Tapi dia bisa melampaui batas tersebut Dia bisa berprestasi, bisa bersinar lah ya Di antara anak-anak seumuran dia Ya tentunya dibandingkan dengan anak-anak yang normal lainnya Risma tentunya sangat-sangat sudah membanggakan banget Ya bener Pertanyaan terakhir Suka dukanya Risma di dalam dunia modeling ini apa? Sukanya tentunya bisa memberikan inspirasi Buat teman-teman yang lain Terutama anak-anak disabilitas Untuk terus berprestasi Untuk terus apa ya Semangat Karena dalam lomba itu Pasti ada penyemangat Ya itu rewardnya itu hadiahnya Kalau anak-anak seperti ini pasti seperti itu kan Sukanya dia Oh aku dapat piala Aku dapat hadiah Itu sangat membuat Risma bahagia kan Dukanya tentunya Anak-anak seperti Risma Ada Kadang lagi tidak mood-mood Kadang lagi Kurang sehat Tapi dia mau ikut Dengan Apa Dengan kondisi dia yang tidak fit Otomatis hasilnya tidak akan baik kan Iya bener Nah Risma akan merasa sedih Karena tidak berhasil Ya dukanya Mungkin gitu aja sih Harapan ibu Dengan dunia modeling Yang anak-anak disabilitas seperti Risma ini Harapannya apa? Harapannya tentu Untuk Lebih bisa mandiri lagi Menunjukin Ke Anak-anak yang lain Kalau kita tuh bisa mandiri Kita bisa Menunjukkan Kita mampu Kita bisa Setara dengan anak yang lain Kita bisa Menunjukkan Ke dunia lah Anak-anak disabilitas itu Punya keahlian Punya bakat Punya prestasi Yang tentunya Tidak mudah sih Tidak ini juga ya Sebenarnya tidak mudah Tidak mudah Walaupun penuh perjuangan Tapi kita harus buktikan Kalau kita tuh Mampu Apapun itu Berarti gini Anak-anak disabilitas ini Mereka memiliki Prestasi yang lebih Sebenarnya Ketika mereka bisa di asah Dan mereka juga tidak kalah Dengan anak-anak normal yang lainnya Betul Bahkan mereka bisa lebih Menginspirasi Dari anak-anak yang lainnya Mungkin Risma adalah salah satu Dari anak-anak disabilitas yang lainnya Yang bisa menginspirasi kita semua Risma Ada pesan gak Untuk teman-teman Di luar sana Aku Sampai Kan Oh ya Semangat teman-teman Oke teman-teman Kita tutup saja Perbincangan kita kali ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Channel MTS Labirin Official ya Dadah Dadah Dadah